Stunting ini terjadi dari sejak anak di dalam kandungan. Jadi yang paling penting gizi seorang ibu hamil itu harus diperhatikan. Jadi kalau saat hamil gizinya tidak diperhatikan, lalu anaknya juga lahirnya kecil. Dok, saya mau nanya mengenai stunting. Sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya di luar sana mengenai anak-anak yang tidak bisa tumbuh lebih tinggi. Nah, kira-kira kalau menurut dokter, ketinggian anak-anak yang tidak stunting perawakan pendek itu kira-kira tingginya berapa? Jadi anak yang dikatakan stunting ini adalah anak-anak yang perawakannya pendek. Nah, kalau kita ukur nih ke plot di kurva WHO, itu hasilnya di bawah minus 2. Jadi anak tersebut tidak sesuai dengan usianya, usia yang seharusnya, tinggi badannya. Nah, itu biasanya dilakukan 2 kali pengukuran. Jadi misalnya ada anak datang, lalu diukur tinggi badannya. Nah, ketika tinggi badan ini di plotkan ke dalam kurva WHO atau CDC 2000 ya, ternyata hasilnya di bawah nilai yang seharusnya. Nah, dan pengukuran ini dilakukan sebanyak 2 kali, secara 2 kali berturut-turut ya, 2 periode. Dan ternyata hasilnya masih terus di bawah. Nah, anak ini dikatakan stunting. Stunting ya? Nah, kira-kira tanda awal dari anak itu dinyatakan stunting, apa kira-kira dok? Ya, yang pertama kita bisa lihat dari perawakan fisiknya ya. Jadi memang anak ini lebih kecil atau lebih pendek daripada teman-teman sebayanya. Nah, memang sebaiknya para ibu-ibu nih dan para bapak-bapak yang memiliki anak, itu sebaiknya rutin membawakan atau memeriksakan anaknya ke dokter atau ke puskesmas ataupun ke posyandu untuk diukur. Betul ya. Nah, kira-kira menurut dokter dampak dari stunting itu sendiri apa dok? Ke anak ataupun ke orang tuanya? Ya, jadi dampaknya nih, dampak yang pertama, yang paling ditakutkan adalah ternyata otak anak yang stunting dibandingkan dengan yang tidak, ternyata otaknya ini berbeda. Jadi kalau kita bisa lihat dari gambarannya ya, itu jurus-jurus syarafnya, ini ternyata lebih banyak pada anak yang normal dibandingkan dengan yang stunting. Nah, hal ini yang mempengaruhi IQ seseorang. Jadi IQ anak yang stunting bisa dibilang akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak stunting atau yang normal. Karena kecerdasan sangat dipengaruhi dari stunting ini, jadi nanti resiko ke depannya, jangka panjangnya juga akan tidak baik. Yang pertama, anak yang kurang cerdas saat nanti sekolah akan susah mengikuti pelajaran. Lalu saat mengikuti pelajaran susah, nanti dia sudah dewasa, mau cari kerjaan, kerjaan yang bagus yang didapat pun, yang ibaratnya yang gajinya besar pun akan susah didapat. Karena ada keterbatasan dari IQ tersebut. Jadi efek jangka panjangnya besar juga. Berimbas cukup. Iya, berimbasnya cukup lama dan berbahaya. Oke, kira-kira dok, untuk stunting sendiri, cara pencegahannya itu gimana? Untuk stunting dini, dari kan kata dokter, ke posyandu, itu sudah paling benar ya, pengecekan secara rutin untuk anak. Iya. Oke, kira-kira kalau menuntutkan sendiri, pencegahannya mungkin ada makanan-makanan khusus, ataukah si anak ini harus mengkonsumsi asi lebih banyak lagi, atau seperti apa? Nah, jadi pencegahan dari stunting sendiri, ini perlu dicatat ya, stunting ini terjadi dari sejak anak di dalam kandungan. Jadi yang paling penting, gizi seorang ibu hamil itu harus diperhatikan. Jadi kalau saat hamil, gizinya tidak diperhatikan, lalu anaknya juga lahirnya kecil. Nah, terus saat dia tumbuh, saat dia mulai beranjak ya, usia 6 bulan, empasinya tidak benar diberikan, asinya juga tidak sampai 2 tahun, pemberian makanannya juga kurang edukasi ya, misalnya kurang edukasi makanan-makanan yang baik seperti apa, nah, itu nanti anaknya bisa resiko stunting nantinya. Jadi pentingnya itu dari sejak ibu hamil. Bahkan sebenarnya perlu diperhatikan sejak orang tersebut merencanakan mau punya anak. Ya, jadi sebaiknya di orang-orang yang usianya masih produktif ya, masih bisa bereproduksi dan lain-lain, saat dia menikah, lalu rencana punya anak, nah, sudah saatnya kedua pasangan tersebut, perbaiki gizinya masing-masing. Jadi saat ibu itu mengandung, ibunya juga badannya sudah siap, gizinya sudah bagus, jadi resiko anaknya untuk stunting pun lebih rendah. Oke. Nah, apakah kira-kira stunting ini bisa diperbaiki? Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi otak, ini tidak bisa disembuhkan. Permanen ya? Permanen, kalau sudah lewat dari usia 2 tahun, atau sudah melewati seribu hari pertama kehidupan. Karena otak itu berkembang 80% pada usia seribu hari pertama kehidupan. Tapi kalau kita lihat dari perawakan fisiknya, itu bisa saja diperbaiki dari gizi yang tepat, atau pola gizi yang diperbaiki, itu bisa. Hanya saja otaknya yang tidak bisa diperbaiki. Hanya saja otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!